assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube wibin gokil oke kali ini saya akan berbagi tips dan triks bagaimana caranya membuat from di google ya ataupun google from ya ini bagus buat kalian yang masih kuliah ada tugas-tugas pembuatan from online bisa dilakukan dengan cara ini ya atau yang lagi mencari karyawan seleksi karyawan juga bisa dan lain-lain juga bisa ya Oke langsung saja yang pertama kita buka aplikasi Google nya ya Google web disini tuliskan Google formulir Google formulir ya Nah ini ada Google formulir buat data analisa survei gratis tidak berbayar ya tahu yang ini juga bisa kita klik nah jadi tampilnya akan seperti ini setelah itu tinggal kita buka Google formulir dan satu lagi diingat ya harus anda harus memiliki akun Google dulu ya kalau belum mempunyai akun buat akun Googlenya cara buat akun ada di tutorial saya cari saja di daftar video saya ya nah ini saya menggunakan akun saya menggunakan akun saya ya yang ini setelah itu disini ada jenis-jenis formulirnya jenisnya mau pakai yang seperti apa ya kita cari yang lebih banyak disini terserah anda mau cari yang mana ya oke saya cari yang simple-simple aja ya untuk tutorial kali ini saya yang ini ya informasi kontak nah seperti ini jadi disini informasi kontak misalnya nama terus email yang lainnya apa terus alamat nomor telepon dan komentar nah ini bisa kita tambah lagi ya misalnya habis nama terus tanggal lahir gitu kan kita klik saja tambah di sini misalnya tanggal lahir kita aktifkan sudah aktifkan misalnya kita mau tambah lagi apa gitu kan nah sesuai ya kalau tanggal lahir kita gunakan yang tanggal ya kalau nama kan dia gunakannya yang jabar ini nih 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 kalau komentar nanti pakai yang ini biar banyak terus habis tanggal lahir contohnya lagi seandainya dimana lagi oke pekerjaan habis tanggal lahir kita kasih pekerjaan pekerjaan contohnya pekerjaan apa gitu kan kita aktifkan atau pekerjaan nya bisa kita pilih contohnya yang kita kasih contoh apa-apa saja ini diisi tapi disini gunakannya yang oh ya yang ini misalnya disini Wira swasta terus tambah lagi Wira usaha terus tambah lagi tambah lagi seandainya misalnya masih sekolah ya tambah satu lagi seandainya mahasiswa gini ya terus email kita tambah lagi misalnya kita akan meminta info kontaknya WA ya WhatsApp kita tambah lagi Facebook misalnya kita tambah lagi Instagram ini cocok untuk cari-cari ini ya info kontak kalian ya eh teman-teman kalian ya buat cari teman-teman sealun mie juga bisa ya nah untuk komentar disini misalnya kita kami komentar atau saran terus misalnya kita akan tambah lagi penilaian ya penilaian kita pakai yang ini ya satu sampai lima saja ya satu misalnya satu misalnya bagi eh buruk baik kita aktifkan jika sudah tinggal kita kirim oh ya untuk tema bisa kita ganti disini ya misalnya light warna disini disini pilihan warnanya atau bisa kita masukkan gambar disini kita pilih gambar ya lalu kita masukkan upload eh plot foto kita pilih dari komputer kita ya ini sebagai contoh saja jadi saya kasih gambar bebas saja ya disini saya kasih gambar oke tunggu proses pengupload nah nanti ini kita kirim ya kalau sudah kita kirim kirimnya itu ke email ya alamat email aja di sembari menunggu pengupload foto kita buka emailnya dulu ya saya menggunakan Yahoo jadi coba ke Yahoo Gmail email ya jauh mail kok bukan bukan jauh gimana oke kita login dulu oke ini email saya dan berikutnya saya hankisikan passwordnya oke lanjut sing in mohon maaf nanti datanya akan dikirim disini ya kita klik email aja langsung nah sudah masuk ke email kita kembali lagi ke tadi ya disini masih pengupload kita tunggu sebentar atau seandainya kalian mau cari informasi tentang alunmi-alunmi anda juga bisa disini ya kalau mau bikin reunian reuni akbar cari kontaknya susah kan bisa melalui ini nanti linknya tinggal anda share ke jejaring sosial anda baik Facebook WhatsApp dan lain sebagainya nah nanti data anda akan berbentuk bisa berbentuk Excel ya bisa nanti bisa juga dicek secara online untuk ngecek secara online nya sama kita buka tadi ya Google formulir terus masuk ke Gmail kita ya akun kita oke proses sambil selesai nah ini ada ukurannya ya kita tentukan ukurannya dulu jadi kalau mau pas edit dulu di Photoshop ya kita tunggu sebentar nanti akan jadi hasilnya oke nih jadi tampilnya akan seperti ini ya di sini informasi kontak kita ganti misalnya nama keluarga ya oke saya kasih keluarga besar Yogyakarta nama tanggal lahir pekerjaan kita tambah lagi pekerjaannya contohnya TMS terus TNI lain-lain jangan terlalu banyak nanti bingung ya oke segini aja email WhatsApp Facebook Instagram alamat lain-lainnya ya alamat ya oke nomor handphone nomor telepon ya komentar saran Hai jadi WhatsApp sama nomor telepon itu beda ya kalau nomor telepon biar bagi yang nggak punya WhatsApp bisa di sini nomor telepon bagi yang punya WhatsApp punya ini ya ya bisa masih bisa Hai buruk baik oke bagus oke nah jika sudah selesai kita kirim klik kirim lalu kita ketik kirim ke akun email kita tadi saya menggunakan Yahoo ya ini alamat saya Yahoo ya terus produk saya saya menggunakan di sini kita menunggu kita tunggu kita tunggu nah ini isi formulir nah kita akan coba mengisinya ya sebagai contoh misalnya nah jadi meminta nama kita isikan namanya oke tanggal lahir di sini 01 oke pekerjaan nah jadi bisa diisi seperti ini ya email contohnya oke WhatsApp alamat alamat tinggal isikan ya tergantung alamat oke komentar saya bagus gitu aja ya langsung kita klik misalnya ada yang bisa senang ya tergantung lah ya ini sebagai contoh aja ya cara pengisiannya kita klik kirim oke sudah dikirim ya terus ngecek datanya gimana ngecek datanya ya tinggal disini kita klik yang disini tanggapan disini tanggapan ada satu ya ada satu karena kenapa ya tadi kayak sudah mengisi ya jadi datanya nanti akan masuk ke sini ini bisa langsung di print out ataupun bisa di download yang ingin mendownloadnya ya jadi disini ini warnanya warna tergantung warna ya warnanya misalnya oran berarti singkir-cirul orwirausaha berarti orang ini wirausaha alamat email jadi kita dapatkan info kontak lengkap disini dengan menggunakan google online tanggapan 5 berarti baik-baik tadi ya bagus ya oke ini ya kita cek lagi tanggal lahirnya berusaha dia milih apa aja ya disini sudah ada semuanya kalau mau print tinggal di print out ini ya oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati